Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik Sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak surgawi, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Allah yang hidup, yang benar, kudus, mulia, yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami Terima kasih untuk penyertaanmu, perlindunganmu dan anugerahmu di hari yang baru ini Kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang terbaik buat kami Saat ini kami mau mendengar sabda firmanmu Urapilah kami Tuhan untuk mengerti dan taat pada setiap kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-13 Tertulis demikian Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapamu yang di sorga Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya Sudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud pernah berdoa Meminta agar Tuhan tidak mengambil roh kudus dari dalam dirinya Roh Allah yang kudus begitu penting dibandingkan segalanya Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga Ia berkata kepada murid-muridnya Agar jangan meninggalkan Yerusalem Tapi tetap disana untuk menerima janji Bapak Janji itu bukanlah janji tentang materi Bukan janji tentang harta Bukan janji tentang sesuatu yang sifatnya lahiriah Tapi janji tentang dicurahkannya roh kudus atas mereka Betapa roh kudus lebih utama dan lebih penting Sangat penting dibandingkan segalanya yang ada Kita perlu roh kudus dalam hidup kita Itu sebabnya kita perlu meminta untuk dipenuhi dengan roh kudus Selama 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga Para murid berkumpul dan berdoa meminta agar dipenuhi dengan roh kudus Dalam Lukas 11 E 13 ini dikatakan Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapamu yang di sorga Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya Kalau orang-orang yang jahat saja tahu untuk memenuhi permintaan anak-anaknya dengan hal yang baik Apalagi bapak kita di sorga Tuhan kita Yesus Kristus Yesus dan bapak adalah satu Ia tahu untuk memberikan yang terbaik Dia mau memberikan kepada kita roh kudus ketika kita meminta kepadanya Ada perbedaan memiliki roh kudus dengan dipenuhi roh kudus Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Di dalam kita ada roh kudus Ada roh Tuhan di dalam kita Namun jangan berhenti di hanya memiliki roh kudus Kita hendaknya punya kerinduan untuk dipenuhi dengan roh kudusnya setiap hari Kerinduan untuk dipenuhi roh kudus Sama artinya dengan kerinduan untuk dipenuhi dengan Tuhan Dan dituntun oleh Tuhan dalam hati dan pikiran perkataan serta perbuatan kita Kita perlu Tuhan dalam setiap waktu di perjalanan hidup ini Dengan dipenuhi roh kudus kita mampu mengerti kehendaknya Kita memiliki hikmatnya dan menjalani hidup ini dengan kuat kuasanya Saudara yang dikasih Tuhan Mintalah agar hidup kita dipenuhi dengan roh kudus Syarat memiliki roh Tuhan atau roh kudus adalah percaya kepadanya Yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Dan untuk dipenuhi rohnya Diperlukan kerinduan dari dalam hati kita Yang selalu haus akan Tuhan Nyatakanlah dalam doa kepada Tuhan Agar kita dipenuhi dengan rohnya Tuhan pasti akan memberikan dan akan memenuhi setiap kita dengan roh kudus Sebab dia adalah Bapak yang baik dan itu juga adalah kerinduan Tuhan atas kita Hanya perlu kita sadari saudara Roh kudus itu lemah lembut Ia tidak mau memaksa kalau kita tidak punya kerinduan Karena itu miliki kerinduan untuk dipenuhi dan dituntun olehnya Percayalah kita menerima janji Tuhan melalui ayat ini Bahwa kita semua saudara dan saya dipenuhi dengan roh kudusnya Mari kita berdoa Dalam hadiratmu yang kudus Dalam kekudusanmu Dalam anugerahmu Dalam kasih karuniamu Kami datang ya Tuhan Mengucap syukur Untuk janji firmanmu Bahwa engkau adalah Bapak yang baik Yang mengerti yang peduli Yang memberi apa yang kami minta Dan engkau memberikan roh kudusmu kepada setiap kami Yang mau meminta Yang merindukan Akan roh kudusmu Penuhilah kami dengan roh kudusmu ya Tuhan Penuhi setiap kami Penuhi kami dengan rohmu Agar kami berjalan dalam kuat kuasamu Kami berjalan dalam hikmatmu Dan kami menjadi saksi-saksimu ya Tuhan Kami tidak dapat berjalan dengan kekuatan kami sendiri Kami perlu engkau Tuhan Bersama-sama dengan kami Kami bersyukur karena engkau Tuhan Immanuel Selalu menyertai kami dalam segala keadaan Dan bersama kami sampai akhir perjalanan Terima kasih Tuhan Penuhi setiap kami Penuhi kami saat ini Dan pimpin kami dengan roh kudusmu ya Bapak Terpujilah namamu ya Tuhan Kami tidak mau melangkah dengan pikiran dan kekuatan kami sendiri Kami mau melangkah dengan kuat kuasamu ya roh kudus Terima kasih Tuhan Terima kasih Pimpin kami di sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas kami Biarlah nama Tuhan senantiasa kami muliakan Kami menjadi saksi-saksimu dimanapun kami berada Kami berdoa saat ini Mohon lawatan Tuhan atas setiap kami Yang sakit disembuhkan Yang lemah dikuatkan Yang susah dihiburkan Yang putus asa mendapatkan semangat baru Iman dan pengharapan Yang terikat terbelunggu dosa dilepaskan dan diberi kemenangan Setiap pikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan Ditundukkan di bawah kuasa mu ya Tuhan Dan yang sedang dalam pergumulan masalah Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib Mujisatmu dinyatakan Terima kasih ya Bapak Dalam namamu yang kudus Nama di atas segala nama Nama yang ajaib Nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surgawi Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dengan Roh Kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai Maranata Tuhan Yesus datang kembali Dan bahkan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan Buat Sudara semua Dan Roh Kudus akan menolong Sudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sudara semua Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Dalam renungan yang berikutnya Haleluya